Oke hello bosku semuanya bersama saya lagi bosku admin selamat malam bosku ucapkan dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu dan pada malam ini bosku admin akan upload lagi satu video tentang 4D khas untuk esok ya bosku ya tanggal 23 bulan 12 tahun 2020 oh iya sebelum itu bosku admin suka tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya dekat sini bosku admin ada tulis oke jelas disclaimer yang membawa maksud admin tidak bertanggung jawab atas apa-apa kekalahan bahkan juga kerugian yang sahabat bosku semuanya tanggung sebab bosku admin juga tanggung ya admin beli apa yang admin buat disini oke so tanpa kita buang masa tanpa basa-basi bosku ya jom kita cari 4D nya oh iya sebelum itu admin akan tanda dahulu arithmetic code yaitu angka 9 oke so angka 9 ini nanti admin akan gunakan sebagai pelengkap 2D ataupun 3D bahkan 4D nanti ya bosku ya dan jangan lupa tonton video ini sampai habis oke supaya sahabat bosku semuanya tidak gagal faham oke dan di penghujung video admin akan sediakan ataupun di tengah-tengah video nanti admin akan share tips ataupun 4D collection bosku admin oke so admin akan tambah highlight kuning dahulu oke highlight kuning ini adalah digit yang admin akan gabungkan menjadi 2D menjadi 3D pun boleh oke so dekat sini admin tulis 3D so kita ambil 3D lah oke admin highlight lagi ya untuk lengkapkan untuk melengkapkan apa nama 3D nya oke untuk melengkapkan 3D nya ya bosku ya ops salah dekat sini oke so untuk 3D pertama bosku admin adalah apa dia bosku 3D yang pertama ialah 369 oke 725 dan selesai tapi tidak begitu saja ya bosku ya selesai kita tambah lagi box yang kedua oke 692 692 dan juga 678 nah selesai oke dan ketiga-tiga eh kedua keempat-empat 3D ini tidak semestinya sahabat bosku semuanya follow oke oke mungkin boleh jadi 693 oke ataupun 572 ataupun 926 oke dipusing ya bosku ya dipusing dan admin akan lanjutkan video ini supaya tidak panjang oke langsung kita masuk ke 4D oke 4D yang pertama bosku admin adalah ini ya bosku ya 369 oke disini 369 oke so dekat sini kita ada 2 pilihan sama ada ambil 7 ataupun 2 oke sama ada 7 ataupun 2 pilihan masing-masing lah oke so disini bosku admin ambil angka 7 ya bosku ya oke 7 admin akan ambil angka 7 ataupun 2 sekejap sekejap ya bosku ya 7 ataupun 2 oke admin tanda 7 dulu oke next 725 sini ya 725 kita guna pencil oke 725 so pilihannya ada banyak ya dekat sini ada 3 sama ada 9 6 ataupun 8 oke dapatnya bosku ya so 9 6 ataupun 8 dia punya gendingan oke so admin akan ambil angka 9 dan sub dia adalah 6 ataupun 8 oke kita coba 6 ya supaya tidak lupa tapi disini terlampau penuh tidak mengapa admin padam dulu nanti kita cek satu persatu ya bosku ya oke selesai so disini kita sudah sediakan di kotak pertama untuk 4D ada 2 oke 3692 dan juga 7259 oke so kepada sahabat bosku semuanya jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal faham oke next kita selanjutnya ke box number 2 4D box number 2 oke 692 oke 692 dan dia akan dikawinkan dengan 696 692 akan dikawinkan nah ini ya bosku ya maaf maaf 692 so untuk gendingannya ada 6 5 dan juga 7 oke 6 5 dan 7 ikut pilihan masing-masing lah so dekat sini admin akan ambil angka 6925 ataupun 7 oke oleh sebab 5 ada double dekat sini maka bosku admin akan ambil angka 7 ya 6927 oke next next ialah 678 dekat sini ya bosku ya 678 kita kasih cantik sedikit supaya tidak supaya kemas ya supaya kemas so dekat sini ada 3 juga pilihan sama ada 3 9 ataupun 2 oke so 678 3 ataupun 9 ataupun 2 oleh sebab dia dekat dengan angka double dekat sini oke so admin akan ambil angka 2 sebagai gendingan pasangan hidupnya ya bosku ya oke admin tidak ambil 3 sebab disini ada angka double disini pun ada angka double oke so 2 adalah menjadi pasangan hidupnya oke gitu ya bosku ya 6927 6782 selesai oke next kita punya tugas adalah untuk buat analisa statistik cek sama ada peluang untuk 4D ini ada ada so kita kena buat analisa lah 3692 oke 3692 sebelum itu matikan dahulu include permutation dan kita akan tengok hasilnya macam ni untuk tahun ini sudah 2 kali tegak pada bulan 1 dan 2 oke sebelum PKP ya bosku ya dekat platform Toto oke so ini number masih ada gap kita pulang kepada pilihan masing-masing sama ada modis pin macam ni pun boleh ya bosku ya nah 3926 ataupun 62 oke oke kita coba 692 ataupun 29 29 oke 29 36 oke kita pulang ya bosku ya so dekat sini bosku admin akan kekalkan 3692 bosku admin akan kekalkan 3692 oke next adalah 7259 7259 kita cek statistik oke kita ubah sedikit ya kita ubah sedikit dia punya apa susunan dan ini tahun ini belum ada dia tegak dengan susunan 7295 so peluang tahun ini masih ada 123 ada 4 kali turn lagi ya bosku ya so admin akan ambil 7295 ini oke akan dijadikan nosebed oke 7295 oke done selesai oke next adalah 6927 6927 dan untuk tahun ini sudah 3 kali tegak so admin coba spin dulu oke manalah tahu kot-kot ada jumpa yang bagus oke ada jumpa yang bagus ya bosku ya oke ubah pikir 9 nah kan oke 6729 tahun ini belum ada ya bosku ya bahkan tahun lalu cuma satu kali sahaja so peluang untuk tahun 2020 ini ada masih 4 kali turn tapi kita tidak tahu turn yang bila oke so admin akan jadikan ini jadikan ini menjadi nosebed untuk bulan ini oke 6729 oke 6729 ya bosku ya 6729 oke next adalah 6782 oke 6782 nah macam ini ya bosku ya kita make spin sedikit oke ini gap dia tahun ini toto sudah dua kali tegak ya pada bulan 7 dan bulan 10 so gap dia dekat ya dekat kemungkinan peluang dia naik memang ada tapi admin mau coba lagi kita coba ubah dia ya oke mana lah tau kode kode kita jumpa ya bosku ya oke 67 oke next lagi 6878 kalau tidak ada kita kekalkan momentumnya ya bosku ya yang ini pun sudah memadai oke 2687 oke 2687 2687 oke selesai so tadi sebelum kita buat susunan itu ada gendingan kawin dia dekat lainnya 98 itu terpulang lah nanti sahabat bosku semuanya buat kajian masing-masing oke dan tidak semestinya follow apa yang bosku admin buat dekat sini oke so buat sahabat bosku semuanya admin akan kongsi ataupun admin akan payung dua list foodie collection bosku admin oke dimana dua 2 foodie ini mungkin untuk bulan ini oke ada 4 kali turn lagi ya mungkin akan naik ya ikut menasib lah oke so untuk foodie collection yang pertama bosku admin adalah 52 oke dan apa dia bosku sudah sudah pasti adalah 89 89 ini admin tidak akan lepas oke sebab ini adalah angka paling g2 angka yang selalu naik oke angka 89 kalau bukan 89 98 dan susunannya adalah 52 89 oke kalau tidak percaya jom kita cek dia punya statistik oke kita cek dia punya statistik 58 29 oke kita hidupkan dulu include permutation sahabat bosku semuanya boleh saksikan oke so dekat damachai dia sudah bagi signal spesial pada bulan 12 oke dekat magnum spesial pada bulan 11 oke stc spesial pada bulan 11 juga oke toto pada bulan 11 oke stc bulan 10 oke keseweb bulan 10 oke cuma sabah 88 sahaja bulan 11 dia saguh hati consolation biasanya consolation kalau dia naik akan jadi spesial ataupun third podium oke tidak menentu ya bosku tapi kebanyakannya spesial bila dia mau naik dia akan pasti melompat pergi ke podium oke so kita matikan include permutation ini adalah 4D collection bosku admin admin kongsi payung dan tadah oke sahabat bosku semuanya boleh lihat oke kemungkinan kemungkinan kalau naik pada bulan ini ada 4 kali kemungkinan dia akan naik spesial oke walaupun spesial walaupun tidak podium tapi dia tetap adalah kemenangan oke tapi tidak semestinya constellation naik spesial kadangkala dia akan melompat pergi ke podium oke so kita lanjut ke 4D collection yang kedua bosku admin oke ini number bukan kaleng-kaleng ya bosku ya apa dia kepala dia 28 oke oke 28 so untuk lengkapkannya apa lagi bosku 1 dan 5 oke so ini adalah 4D collection yang kedua bosku admin jangan cakap bosku admin tidak payung oke kalah dan menang itu macam biasa lah ya bosku ya kadang admin kalah kadang admin menang begitulah adat dalam permainan 4D oke tidak sentiasa kita menang dan tidak sentiasa kita kalah next kita cek statistik kalau tidak percaya kita hidupkan 2815 oke dan sahabat semua akan saksikan oke spesial bulan 11 dan bulan 12 oke bosku ini adalah keputusan statistiknya spesial ada dua kali magnum dan damacai oke toto ada bulan 11 stc pun ada bulan 11 damacai ada lagi bulan 10 oke so kalau kita matikan include permutation dan hasilnya macam ini bosku ya oke dia last tersangkut pada bulan 3 dan bulan 2 dekat platform magnum dan juga stc oke so peluang itu memang ada sebab disini dia cuma 3 kali sahaja pada tahun lalu oke tahun sebelumnya lagi 2 kali oke ini pun 2 kali ini 3 kali so untuk tahun ini 2020 mungkin memang adalah peluangnya admin pun tidak tahu so itulah namanya orang malatnya bosku ya oke so sampai disini saja yang bosku admin dapat payung oke oke kalah dan menang itu sudah menjadi adat dalam pemainan oke semoga sahabat bosku semuanya ada teknik masing-masing oke kalau bosku it mean selalu pasang big small dan juga tidak ketinggalan ibox oke ibox sangat penting manalah tahu dapat kabel-kabel sedikit oke kalau kena podium itu lumayan juga ya bosku ya walaupun dibahagikan dengan 24 apalagi dibahagikan dengan 12 ataupun 6 ataupun 4 oke so itu saja kita jumpa lagi see ya selamat 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 Terima kasih.